M1931B4 203mm Howitzer Palu Godam Stalin Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina M1931B4 merupakan Howitzer berat milik Soviet berkaliber 8 inci atau 203mm era Perang Dunia II Senjata ini dijuluki Palu Godam Stalin oleh pasukan Jerman yang pernah bertarung dengannya Sebelumnya, Howitzer ini ikut dalam Perang Soviet Finlandia Kala itu, M1931 pernah menghancurkan pillbox pertahanan pasukan sekutu Jerman dalam pertempuran Mannerheim Line Berat Howitzer ini sekitar 17 ton, panjangnya 11 meter, serta laras senjatanya 4,8 meter yang bisa mendongak ke atas hingga 60 derajat Saking beratnya, untuk mengoperasikan Howitzer ini, sampai-sampai dibutuhkan 15 orang Sementara untuk proyektil kaliber 203mm, memiliki berat 100 kg dibuat terpisah dengan selongsongnya Nah, untuk setiap tembakan membutuhkan waktu sekitar 4 menit dengan sistem recoil hidropenumetik Nah, pengembangan M1931 dimulai pada tahun 1920-an dan baru selesai di tahun 1927 Sementara serangkaian uji coba tembakan dilakukan pada tahun 1931 Sempat ada kendala soal produksi, namun dari tahun 1932 hingga tahun 1942 Total sebanyak 1011 unit palugodam Stalin telah dibuat Saat Adolf Hitler mulai menyerang Soviet melalui operasi Barbarossa Soviet mulai menyiapkan 849 unit M1931B4 Aksi pertama Howitzer Raksasa ini dimulai dalam Winter War atau Perang Musim Dingin Antara Soviet melawan Finlandia Dimana 142 unit Howitzernya sukses menghajar bangkar pertahanan Finlandia di tahun 1940 Setahun kemudian, divisi Panzer ke-11 Jerman sempat merampas 23 unit M1931B4 sebanyak 75 unit Jerman kemudian mempelajari Howitzer rampasan ini Dan kemudian mencoba membuat desain serupa bernama H-503 Bahkan, Jerman sempat mengerahkan Howitzer T1 tersebut dalam pertempuran di front timur di tahun 1944 Ternyata, di tahun yang sama, Soviet telah mengkawinkan M1931B4 dengan sasis tank KV-1 untuk mendongkrak mobilitasnya Namun, sayang saat serangkaian uji coba, efek tembakan membuat para awak sampai terlempar dari kursinya Akibat dasyatnya, hentakan muzzle velocity M1931B4 sampai merusak sistem transmisi KV-1 Sehingga modifikasi pun dibatalkan Namun, operasional Howitzer di lapangan jalan terus dan kemampuan tembaknya tak bisa digantikan oleh senjata lain Saat pertempuran Berlin April 1945, Soviet sempat menghancurkan pasukan Jerman dengan M1931B4 Howitzer tersebut ditarik dengan truk ataupun crawler tractor untuk dibawa ke pusat kota Berlin Dengan tembakan hingga jangkauan 18 km, M1931 mampu menghancurkan pertahanan apapun yang dibangun Jerman Sehingga pasukan Jerman tak mampu melawan Howitzer raksasa Soviet tersebut Sehingga julukan palugodam Stalin nampak cacat sekali bagi Howitzer ini Yang seakan-akan membawa pesan pribadi kepada Hitler atas pengkhianatannya di tahun 1941 Nah, selain uni Soviet, beberapa unit M1931B4 juga dikirim ke Kuba Untuk digunakan oleh pasukan Fidel Castro Castro menggunakan Howitzer ini untuk menggulingkan penguasa rezim Batista dalam revolusi 1959